Pemerintah menghadapi akhir tahun, anggota Komisi 9 DPR RI NETI Prasetriani Heriawan berharap pemerintah membangun kerjasama kolaboratif dengan berbagai sektor agar protokol kesehatan terus ditingkatkan masyarakat. Hal tersebut dikatakannya mengingat libur Nataru akan memicu timbulnya kerumunan baru seperti di tempat perbelanjaan dan lokasi wisata. Anggota Komisi 9 DPR RI NETI Prasetriani Heriawan menyatakan Indonesia patut bersyukur karena keterisian rumah sakit dalam hal pasien COVID-19 terus menurun. Namun dirinya menyatakan libur Nataru akan memicu mobilitas warga ke beberapa tempat seperti tempat ibadah, tempat wisata hingga mudik. Bahkan saat ini pun dikendorkan nyaturan PPKM sudah memicu mobilitas masyarakat dan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas terutama di Bandung Raya dan Bodebek. Karena pemerintah diharapkan membangun kerjasama kolaboratif dengan beberapa sektor seperti transportasi dan pusat perbelanjaan sehingga sarana-prasarana untuk menegakkan protokol kesehatan bisa terus dilakukan. Dan yang kedua karena memang hari ini juga meskipun ada aplikasi peduli lindungi tapi anak-anak sudah mulai masuk mal gitu. Jadi bisa kita bayangkan nanti momentum libur panjang di akhir tahun ya Natal, akhir tahun, dan tahun baru ini tentu juga pasti akan memicu timbulnya kelomponan-kelomponan baru ya di tempat-tempat perbelanjaan, di lokasi-lokasi wisata seperti itu. Neti pun meminta pemerintah segera menyelesaikan klaim COVID-19 dari rumah sakit yang menanganinya untuk memotivasi rumah sakit tersebut memperbaiki fasilitas kesehatan Jelang Nataru. Selain itu, istri mantan Gubernur Jawa Barat ini meminta pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk membayar insentif tenaga kesehatan. Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV